Baik, selamat berjumpa lagi dengan tim Panitia TA. Mungkin banyak mahasiswa yang bertanya kepada saya selaku koordinator tugas akhir. Setelah diberi pengarahan, akan melalui perihal pemimpin. Panitia sedang merilis atau mengeluarkan daftar dosen pemimpin. Masalahnya adalah mahasiswa bertanya kepada reator, bagaimana sih memilih dosen pemimpin? Siapa yang harus saya pilih? Secara peraturan dan secara kompetensi, semua yang ada di darab, dicantumkan dalam dosen pemimpin tugas akhir. Pada dasarnya cukup kompeten dan mempersyaratan sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh dirja dikti. Namun, mungkin untuk lebih idealnya adalah dosen pemimpin yang memang di bidang atau di area topik-topik tugas akhir Anda. Jadi, makanya untuk di komite itu ada yang namanya ketua bidang keahlian dimasukkan di dalam komite. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan-masukan tentang kompetensi keahlian. Secara simpel, sebenarnya mudah. Semakin Anda selama perkulian beberapa dosen tertentu, Anda yang sudah Anda pernah masuk kelasnya, atau Anda kuliah dengan pengajar dosen yang bersahabutan. Simpelnya adalah dosen yang mengajar mata kuliah tersebut, itu Anda anggap sebagai ahli di bidang area atau bidang tersebut. Simpelnya seperti itu. Misalkan dosen A, ketika semester 4 Anda matakuliah B dengan dosen A, nah kebetulan topik tugas akhir Anda terkait sekali dengan mata kuliah tersebut. Maka, secara sederhana dan simpel, Anda bisa mempertimbangkan untuk calon pemimpin Anda. Atau kalau Anda sedikit kepo, sekarang sudah teknologi informasi. Jadi, Anda bisa ses nama dosen yang ada di list itu, apa biasanya suka ada link ke jurnal-jurnal atau conference atau karya tulis mereka, sehingga Anda bisa lihat di list itu, dia menulis topik apa. Itu yang bisa juga Anda lakukan. Sehingga, akan tepat, sehingga Anda memperoleh bimbingan yang maksimal. Walaupun kita tadi, yang saya sebutkan tadi, bahwa semua dosen-dosen yang ada di list itu kompeten, karena sudah berbeda dengan persyaratan dikti. Itu sudah S2. Nah, ada yang bertanya kepada saya, Pak, dosen yang bersangkutan, kalau dikonsentrasi saya mengajar mata kuliah ini, tetapi dikonsentrasi yang lain, atau di lain, dia mengajar mata kuliah yang lain juga, yang berbeda, yang bidang keilmunya tidak berdekatan. misalkan ada seorang dosen yang mengajar di prodi lain, keamanan jaringan, sementara di prodi lain, dia mengajar multimedia, animasi, dan sebagainya. Atau sistem informasi, seperti itu. Jadi, mana yang cenderung dipilih? Nah, sebenarnya itu lebih mudah, karena paling tidak dia akan menguasai bidang-bidang itu. menurut saya itu, mungkin ada yang bertanya lagi, Pak, hampir setiap, hampir di setiap semester, dan di setiap semester, itu dosen yang bersangkutan, itu ada. Ya, saya pernah ada suatu, mendengar dosen yang, dalam satu kelas itu, dia bisa mengajar tiga mata kuliah. Saya pernah mendengar, dan memang secara, di, apa, dilihat memang, ya betul, saya terlibat mengajar, tiga mata kuliah, dalam satu semester yang mengahamah, dan dalam, kelas yang sama. Nah, dan itu menurut saya, karena memang, bidang kaliannya, di area di sekitar. Kemudian, kalau Anda secara online, dan segala macam itu, bisa Anda bisa searching, di Google, nama seorang dosennya. Nanti di situ ada, biasanya ada link-link yang, apa namanya, menunjukkan, urutan-urutan, yang berapa, seperti itu. Si A, dosen A, terus nanti ada link-nya. Terus biasanya, biasanya kalau dosen itu, link-nya biasanya adalah, misalkan, ya selain sosial medianya, adalah link-link jurnalnya. Nah, Anda di situ bisa melihat, kepakaran, atau bidang yang, sehingga Anda bisa menunjuk, dosen pembimbing tersebut. Nah, ini akan berakibat, atau akan membuat efek yang, positif bagi Anda. Karena, Anda dibimbing, dan diarahkan, yang sesuai dengan, subidangnya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya mungkin, memang sih, jangan sampai, mendapat, salah itu ya, salah mengajukan. Ya, memang nanti, tidak, semua, apa yang diajukan itu, bisa sampai terpenuhi. Karena, satu dosen juga, ada batas maksimalnya. Sama seperti, Anda juga, misalnya, satu dosen itu, cuma maksimal, 8, 65 mahasiswa. Mungkin, dia dipilih oleh, 20, atau 25, malah. Ya, itu pernah juga, seperti itu. Ada yang, dosen yang dipilih oleh, sampir, 20, sampai 25 mahasiswa. Tentu, itu tidak memungkinkan. Sehingga, akan hanya terpilih, 8. Hanya 8 mahasiswa, yang akan, dibimbing oleh, dosen tersebut. mengingat, kalau terlalu banyak juga, itu tidak akan efektif. Anda tidak akan maksimal. Disi selanjutnya adalah, jangan sampai nanti, ya, Anda mesti, selektif, atau mesti, mengetahui, background-nya. Background artinya, dengan keilmuan, bukan background, background pribadi. Anda bisa search, seperti ini. Nah, kalau Anda sudah search, seperti, tadi, ya, nanti Anda, tahu, kira-kira seperti itu. Memang, kesannya agak repo, tapi, enggak berapa. Itu demi, Anda juga. Jangan sampai, nah, seperti kejadian, seperti ini. Ini, saya kan, tentang Arduino, TA-nya, tapi, saya bingung, dibatannya ini, enggak bisa, Pak. Menurut Pak, gimana ya? Lah, saya juga enggak ngerti, saya kan, orang manajemen, mana ngerti, ini ya? Hah? Oh, nooo. Kayak gini, nih, yang bener. Ibu, ini, TAN-nya, saya tentang Arduino, tapi, saya bingung, bu, dibatannya ini, kok, enggak bisa nyala ya? Oh, coba, saya lihat dulu ya. Ini, kabelnya kamu salah, mesti ngini, kesini. Coba ya. Tekan, bisa. Oke, setelah Anda lihat tadi, gambaran tadi, mungkin, saya berharap, tidak terjadi seperti tadi. Eh, saya rasa, saya cukup, untuk, penjelasan, mengenai, dosen Bambing, selamat menyusun, proposal, dan, memilih, desainnya, pemilih. Sukses selalu, untuk, pejuang-pejuang TK.